Result adalah tempat Anda melaporkan temuan penelitian Anda berdasarkan metodologi yang Anda terapkan. Bagian hasil harus menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis tanpa bias atau opini. Bagian yang menjelaskan hasil sangat diperlukan jika makalah Anda menyertakan data yang dihasilkan dari penelitian Anda sendiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis result adalah Yang pertama, ditulis sesuai urutan metode. Yang kedua, tulis interpretasi data yang mudah dimengerti. Anda bisa menyebut kesimpulan yang sederhana dari hasil yang didapatkan. Sedangkan data dapat dituliskan dalam bentuk tabel yang menyampaikan seluruh atau sebagian data yang digunakan. Dan ingat, jangan menuliskan pembacaan data. Yang ketiga, tidak ada opini. Yang keempat, penyajian gambar dari hasil penelitian sangat diperlukan. Minimal, satu gambar perhalaman. Yang kelima, penyajian tabel hasil penelitian juga sangat diperlukan. Minimal, satu tabel perhalaman. Dan yang keenam, tuliskan penjelasan dari gambar dan tabel dengan jelas. Setiap gambar dan tabel harus dirujuk dan mempunyai penjelasan dalam paragraf. Jika jurnal yang Anda targetkan mensyaratkan bagian result dan discussion terpisah atau dipisah, maka yang ditulis pada bagian result bisa mengikuti ketentuan di atas. Perlu diingat, opini penulis juga tidak boleh ditulis pada bagian result. Opini bisa disampaikan saat menulis discussion. Konten harus 100% berisi interpretasi data dan hasil penelitian. Namun, jika jurnal yang Anda targetkan mempunyai template result and discussion yang digabung, maka konten interpretasi data, hasil penelitian, beserta pembahasannya dijadikan satu. Sehingga struktur penulisannya akan menjadi seperti berikut. Yang pertama adalah result and discussion, yang kedua interpretasi data, dan yang ketiga hasil penelitian. Dan yang keempat adalah pembahasan berdasarkan referensi terkait. Sebagai informasi tambahan, ada perbedaan dari pembacaan data dan interpretasi data. Saya mempunyai contoh dari beberapa sumber tentang perbedaan dari kedua hal tersebut, yaitu saya mulai dari contoh pembacaan data pada paper bertema edukasi. Hasil analisis statistik menunjukkan grup A memiliki nilai sebesar 9,9, sedangkan grup B memiliki nilai 8,0. Hasil ini terdapat pada tabel 1. Itu adalah contoh pembacaan data. Sedangkan contoh interpretasi data pada paper bertema edukasi, yaitu hasil analisis dari perhitungan data statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata grup A lebih tinggi daripada grup B dengan perbedaan yang signifikan. Hasil lebih detail mengenai perhitungan statistik dapat dilihat pada tabel 1. Hasil interpretasi ditunjukkan pada kalimat perhitungan data statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata grup A lebih tinggi daripada grup B. Jadi, kalimat di atas adalah hasil analisis, bukan hanya pembacaan data. Pada saat Anda menuliskan pembacaan data, pembaca tidak akan paham apa maksud data tersebut. Namun, jika yang ditulis adalah interpretasinya, maka pembaca akan paham data tersebut menunjukkan hasil seperti apa. Selain itu, silakan menghindari kata-kata yang terlalu umum dan terlalu melebih-lebihkan data. Perlu diingat, untuk bagian result, hindari dulu penulisan pendapat penulis. Selain menyampaikan hasil penelitian pada bagian result, juga wajib ditampilkan hasil pengujian. Pengujian di sini digunakan untuk memberikan bukti bahwa penelitian kita telah mencapai target yang didumuskan dan lebih baik dari penelitian sebelumnya. Oke, selesai dengan result. Sekarang kita akan lanjut ke discussion. Tujuan dari pembahasan atau discussion adalah untuk menafsirkan dan mendeskripsikan pentingnya temuan Anda. Penjelasan tersebut berdasarkan apa yang telah diketahui dan untuk menjelaskan pemahaman atau wawasan baru yang muncul sebagai hasil dari studi Anda tentang masalah tersebut. Discussion akan selalu terhubung dengan pendahuluan melalui pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau hipotesis yang Anda ajukan dan literatur yang Anda ulas. Bagian discussion adalah bagian paling penting. Pada tahap discussion, peneliti diharapkan dapat membahas hasil penelitian yang dirujuk pada referensi tertentu. Dalam bagian ini, Anda bisa menulis opini Anda. Namun, opini tersebut berdasarkan dari fakta-fakta yang Anda temukan dari membaca berbagai referensi. Karena bagian ini harus penuh dengan referensi. Saya menyarankan Anda memakai paper Anda yang sudah publish dengan tema terkait atau penelitian terdahulu sebagai referensi untuk menguatkan hasil penelitian Anda pada penelitian saat ini. Hal tersebut juga bisa menjadi trik yang mendukung hasil penelitian yang saat ini dilakukan menjadi seolah-olah lebih baik dari penelitian terdahulu. Selain itu, paper Anda yang telah publish, nilai citation score-nya bisa meningkat karena sudah semakin banyak visitasi. Dan biasanya, editor juga dapat melihat progres dari perkembangan penelitian Anda. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda bukan mengada-ngada pemalsuan, rekayasa, dan sebagainya. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa self-citation maksimum adalah 10% dari total referensi. Untuk menulis pembahasan, Anda dapat mengikuti beberapa aturan berikut. Yang pertama, tuliskan respon dari setiap hasil, namun bukan menulis ulang data. Yang kedua, gunakan referensi Anda, rekan Anda, atau pihak lain. Yang ketiga, tuliskan fakta dari hasil, namun jangan hiperbolis. Yang keempat, hindari penulisan ekspresi yang tidak spesifik. Misalnya, suhu lebih tinggi, sangat signifikan, pada tingkatan yang lebih rendah, dan lain-lain. Gunakan deskripsi kuantitatif yang lebih disukai. Seperti suhu 29 derajat Celcius naik ke 50%, P kurang dari 100%, dan lain-lain. Hindari penggunaan istilah baru secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pembahasan selalu terhubung dengan pendahuluan. Spekulasi tentang kemungkinan interpretasi diperolehkan. Namun, harus ada sumber yang mendasari dan bukan dari kayalan penulis. Indowish.com memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah untuk publis di jurnal nasional maupun internasional. Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jenis jasa apa saja yang kami tawarkan, silakan tinggalkan komen pada video ini, atau kunjungi website kami di indowish.com. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate. Terima kasih. Terima kasih.